Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo Bali menunjukkan komitmennya untuk turut peduli terhadap bencana erupsi Gunung Agung. Perbarindo Bali bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan atau FKLJK Seluruh Bali dan OJK Regional 8 Bali Nusra menyerahkan bantuan untuk pengungsi Karangasem melalui Pemkap Karangasem di Posko Pelabuhan Tanah Ampo kemarin. Pemkap Karangasem Selanjutnya Perbarindo melalui Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan OJK akan berupaya memberikan relaksasi kepada nasabah perbankan khususnya BPR di Karangasem yang mengalami kesusahan pembayaran ataupun transaksi kredit karena status Gunung Agung. Melalui bantuan peduli erupsi Gunung Agung, Perbarindo Bali mengajak para pengusaha di Kabupaten Karangasem untuk tetap optimis bersama-sama membangun kembali ke Kabupaten Karangasem. Jadi dari industri pembangkang tentu juga bukan semena-mena untuk mencari keuntungan. Nah dalam hal ini Kabupaten Karangasem ada bencana erupsi Gunung Agung tentu kami juga dari industri ikut berpartisipasi untuk meringankan beban-beban masyarakat. Ijin atau kebijakan daripada OJK untuk memberikan relaksasi tentunya kepada khususnya kepada BPR-BPR yang ada di Karangasem kepada debitur kami juga yang ada di Karangasem. Dalam kesempatan ini pihak OJK Regional 8 Balinus Rahisbulah yang hadir langsung mengatakan di bawah koordinasi OJK pihaknya bersama dengan industri jasa keuangan sangat konsen untuk membantu UMKM terkena dampak aktivitas erupsi Gunung Agung. OJK akan mendorong perbankan untuk memberi bantuan kepada UMKM kita yang ada di Karangasem terutama yang terkena dampak bencana supaya mereka bisa hidup kembali, berusaha kembali setelah kembali nanti ke tempatnya masing-masing. Usai menerima bantuan, Bupati Masumatri menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada partisipasi dan kepedulian bantuan yang diberikan para donatur dari kalangan perbankan ini. Kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Karangasem mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya semoga Tuhan memberikan imbalan yang setimpal telah membantu orang yang sedang kesusahan. Bantuan dana sebesar 275 juta yang diserahkan kalangan industri perbankan melalui Pemkap Karangasem meliputi dana sebesar 100 juta dari perbar Indo-Bali ditambah 2 ton beras 100 juta dari FKLJK seluruh Bali dan 75 juta dari OJK. Selanjutnya bantuan ini akan disalurkan langsung Pemkap Karangasem kepada para pengungsi di masing-masing pos pengungsian yang ada. Indra Wijaya dan Putu Ratna, Bali TV Terima kasih. Terima kasih.